Apa itu kriteria Hilal Mabims? Pernah kan kalian mendengar pemerintah menjelaskan kriteria Hilal Mabims? Yuk, kita bahas melalui video berikut ini. Jangan lupa komen, subscribe dan juga dibagikan ke rekan-rekannya. Jadi, penentuan waktu awal Ramadan dan Hari Raya, Idul Fitri dan Idul Adha, bisa ditentukan melalui dua cara yaitu metode hisap, perhitungan, dan metode rukiad, pengamatan. Saat ini, Indonesia telah menerapkan kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, Mabims. Lantas, apa yang dimaksud dengan Mabims? Dilansir dari Brin.go.id, Mabims merupakan kriteria baru penetapan satu Ramadan dan satu syawal yang ditetapkan oleh Menteri Agama dari empat negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriteria Mabims baru diterapkan di Indonesia pada 2022, khususnya pada penentuan awal Ramadan dan Hari Raya 1444 Hijriah. Kriteria Mabims seturut dengan upaya unifikasi atau proses penyeragaman kalender Hijriah. Upaya unifikasi ini dalam kajian fikih memperhatikan pendapat fukaha, ahli fikih, yang terbagi menjadi dua pandangan besar, yakni rukiad global dan rukiad lokal. Ada yang cenderung ke rukiad global, mashab Hanafi, mashab Maliki, dan mashab Hambali, dan ada yang condong kepada rukiad lokal sekitar radius 120 km, Syafiiyah. Kriteria Mabims dibangun atas dasar data rukiad atau pengamatan global jangka panjang. Parameter yang digunakan dalam kriteria Mabims adalah parameter yang biasa digunakan oleh para ahli hisab Indonesia, yaitu ketinggian hilal dan elongasi, jarak sudut bulan matahari, parameter yang digunakan menjelaskan aspek visis rukiad tul hilal. Dalam kriteria Mabims, ketinggian minimal 3 derajat didasarkan pada data global, elongasi minimal 6,4 derajat didasarkan pada rekor elongasi bulan terdekat sebagaimana yang dilaporkan dalam makalah Mohamad Shaokat Odeh. Dan kriteria Mabims yang dibangun dengan data rukiad dan dianalisis secara hisab merupakan titik temu bagi pengguna metode rukiad tul hilal seperti NU dan pengguna metode hisab seperti Mohamadiyah. Menurut kriteria Mabims, Imkanur Rukiad dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini merupakan pembaruan dari kriteria sebelumnya, yakni 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat yang mendapat masukan dan kritik. Rukiad digunakan sebagai konfirmasi terhadap hisab dan kriteria yang digunakan. Kedua hal yaitu hisab dan konfirmasi pelaksanaan rukiad tul hilal akan dimusyawrahkan dalam sidang isbat untuk selanjutnya diambil keputusan awal syawal 1443 Hijriah. Guru Besar Ilmu Hadis Uyen Alauddin Makassar ini juga menyampaikan penjelasan tersebut dalam pertemuan pakar Falak Mabims yang berlangsung secara daring pada Kamis, 21 April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Kamaruddin menyampaikan. Penerapan kriteria baru Mabims diharapkan memunculkan formulasi dan gagasan yang bermanfaat bagi umat Islam di negara-negara anggota Mabims. Abdul Mufid Postdoktoral pada kelompok riset astronomi dan observatorium di Pusat Riset Antarik Sabrin menyebutkan bahwa kriteria lama mengacu pada tinggi hilal minimal 2 derajat dan jarak sudut bulan matahari, elongasi, minimal 3 derajat serta umur bulan minimal 8 jam. Sedangkan kriteria baru tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan matahari, elongasi, minimal 6,4 derajat, ungkapnya dalam kegiatan kolokium dengan topik kajian implementasi kriteria baru Mabims menuju unifikasi kalender hijriah, pendekatan multidisiplinar. Kriteria Mabims baru diterapkan di Indonesia pada 2022, khususnya pada penentuan awal Ramadan dan Hari Raya 1444 Hijriah. Unifikasi atau proses penyeragaman dalam kajian fikih memperhatikan pendapat fukaha, ahli fikih, yang terbagi menjadi dua pandangan besar, yakni rukiat global dan rukiat lokal. Ada yang cenderung ke rukiat global, Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan ada yang condong kepada rukiat lokal sekitar radius 120 km, Shafi'iyah. Mufit melakukan kajian yang lebih mendalam terkait implementasi kalender hijriah melalui pendekatan multidisiplinar, kajian fikih, kajian astronomi, dan kajian sosial politik. Menurut pandangan fikih dari teori Thomas Kuhn, bahwa wacana hisap rukiat dalam dunia Islam telah terjadi shifting paradigm, pergeseran paradigma. Dulu hanya berkutat pada dalil-dalil hisap rukiat beserta interpretasinya, namun kini sudah bergeser ke arah pembahasan unifikasi kalender global. Dari pandangan fikih dimungkinkan wilayah keberlakuan kalender hijriah bisa bersifat global, walau keberlakuan lokal masih berlaku di banyak negara yang terkait juga dengan pandangan untuk pembuktian secara rukiat, pengamatan, hilal, ungkap Mufit. Mufit menambahkan kajian astronomi berkontribusi pada usulan kriteria visibilitas hilal. Secara umum, untuk memprediksi visibilitas hilal, parameter berikut sering digunakan yaitu umur bulan, selisih waktu terbenam matahari dan bulan, elongasi, ARCV, beda tinggi, das, beda azimut, dan tebal hilal. Setidaknya ada tiga prasyarat untuk mewujudkan kalender yang mapan, ada kesepakatan batasan wilayah keberlakukan, nasional, atau global, ada kesepakatan otoritas tunggal yang menetapkannya, dan ada kriteria yang disepakati. Kriteria Mabims dalam penentuan awal bulan hijriah perlu diterima berbagai kalangan umat dengan enam alasan yaitu kriteria Mabims dibangun atas dasar data rukiat atau pengamatan global jangka panjang. Parameter yang digunakan dalam kriteria Mabims adalah parameter yang biasa digunakan oleh para ahli hisap Indonesia, yaitu ketinggian hilal dan elongasi, jarak sudut bulan terhadap matahari, parameter yang digunakan menjelaskan aspek visis rukiatul hilal. Dalam kriteria Mabims, ketinggian minimal 3 derajat didasarkan pada data global, elongasi minimal 6,4 derajat didasarkan pada rekor elongasi bulan terdekat sebagaimana yang dilaporkan dalam makalah Muhammad S.H.O.D. Dan kriteria baru Mabims yang dibangun dengan data rukiat dan dianalisis secara hisap merupakan titik temu bagi pengguna metode rukiat seperti NU dan pengguna metode hisap seperti Muhammadiyah. Pendekatan multidisplin fikih, astronomi, dan sosial politik mengungkapkan bahwa unifikasi kalender hijriah memerlukan kesepakatan tentang batas wilayah keberlakuan, kriteria, dan otoritas. Kriteria visibilitas terbaru yang sering disebut Mabims, yakni tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Hanya salah satu prasyarat untuk terwujudkan unifikasi kalender hijriah. Mufid memberi pesan bahwa meskipun kriteria ini telah menjadi kesepakatan di antara negara-negara anggota Mabims, namun dalam implementasinya perlu sosialisasi lebih keras lagi. Sosialisasi diperlukan untuk mendapatkan kesepakatan secara internal nasional, khususnya kesepakatan antarormas Islam. Untuk diperluas menjadi kalender Islam global, juga diperlukan kesepakatan secara global pula.